Hai Oke sekarang saya ada pesanan power seribu watt ini pakai trafo donat pesanan dari kendal ini saya mau membuatkan video perakitannya membuat power ampli seribu watt kita pasang mulai panel belakangnya dulu seperti bending post input kipas sama belakang tak kasih softstar biar enggak jeplak yang pertama kita pasang baut untuk dudukkan softstarnya jadi softstar berada di panel kol belakang bukan di atas bom berikutnya adalah kita memasang binting post seperti ini yang pertama sama warna hitam kita pasang di bagian bawah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati What I have around me mean nothing to me if I can't share it with you Walking through all the dust, emberies in frame, our past we simply let be But I don't close the door, waiting the chance, when we'll be back again You make me feel so crazy, still in love with you You make me feel amazing, when I'm next to you You make me feel so crazy, my heart breaks for you Can't help but know that I'm still in love with you You make me feel so Yeah, selanjutnya adalah pemasangan socket input Disini pakai toa, mark BMA, yang warna biru Ya untuk selanjutnya Ini adalah pemasangan screen pada input AC PLN Oke, untuk selanjutnya pemasangan kipas Ini kipas 9 cm, arah angin tak buat keluar Ini power untuk perumahan saja, jadi biar dalamnya bersih Ini pemasangan kipas yang sebelah kanan, sama angin juga mengarah keluar, bukan ke dalam, alias menyedot Ini pemasangan kipas yang sebelah kanan, sama angin juga mengarah keluar, bukan ke dalam, alias menyedot Ini pemasangan kipas yang sebelah kanan, sama angin juga mengarah keluar, bukan ke dalam, alias menyedot Ini pemasangan kipas yang sebelah kanan, sama angin juga mengarah keluar, bukan ke dalam, alias menyedot Selanjutnya adalah pemasangan pendingin final di box Sebelumnya ini sudah buatkan tempat, sudah dibor Ini di bawah ada dua lubang, ini yang pertama, terus ada satu di atas, kita tinggal samakan saja lubangnya, terus kita baut Oke, dan sekarang bagian yang kanan, pendingin yang kanan, kita baut juga Oke, pendingin sudah terpasang dengan kencang ini Sekarang kita pasang ini bagian softstar, sama power supply kipas, buat jadi satu PCB seperti ini Kita pasang di baut dulu, terus kita baut kitnya ini biar kencang Selanjutnya adalah pemasangan kipas Kemudian kabel kipas ke power supply yang tadi, kita solder Ini nanti buat power supply 12VAC saja Terima kasih telah menonton! 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 sudah 5 ampere karena di 220 volt 5 ampere sudah 1100 watt lebih ini solder dengan rapih kabel warna biru kita solder terus kabel kuning ke ground body terus kabel merah kita ke softstarnya selanjutnya kita sambung dua kabel tadi yang dari softstar 1 pakai kabel hitam kita solder dan satu kabel lagi yang dari screen kita solder pakai kabel hitam juga nah ini dua kabel ini kita yang akan menyambung ke bagian saklar depan selanjutnya adalah pemasangan protect speaker disini sudah ada kabel pelangi kuat lati depan di panel led signal dan led protect Oke pemasangannya selanjutnya kita baut ke popnya dulu sudah tidur sebelumnya ya kita pasang dengan benar dulu bautnya selanjutnya kita pasang binding pos ke outspeaker protector kita solder dulu ini terminal binding posnya terus dari outspeaker protect menyambung ke binding pos ini samakan channel kiri yang kanan pake kanan pake kanan selanjutnya kita pasang power supply speaker protect ke bagian power supply yang di softstar ini kita parahin saja 12 voltnya 12 voltnya selanjutnya pemasangan input sebagai protect ini kita rapikan kabelnya kira-kira saja kita potong kabel seperlunya kita kanan kiri potong secukupnya oke selanjutnya kita pasang bagian power supply ini bagian dioda kita nyambung ke plus dan CT karena pakai dua dioda sistem tandon jadi plus dan min dioda kita sambung menjadi CT oke kita solder kabel hitam ini ini dari CTL ko menuju ke binding pos bagian min yang warna hitam kita solder kanan kirinya ini kita solder kanan kirinya ini selamat menikmati 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 sebelum ke TR final ini ada screen ya di masing-masing kabelnya selamat menikmati selamat menikmati sekarang kita rapikan kabel kabelnya ini dan pasang trafonya ini kita pakai trafo donut harganya lebih mahal daripada trafo kotak ini trafonya sudah tak pasang sekarang kita solder bagian 12V AC untuk kipasnya ini kabel pakai kuning dan hitam ini berarti 12V untuk kipas dan 12V lagi untuk protek dan soft start jadi bukan CD tapi dua kali 12V selamat menikmati 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 selamat menikmati